Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Baik, sebelum ke materinya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok 6 ini terdiri dari dua orang member, yaitu saya, Atika Entesanubari, dengan NPM 214102061, dan teman saya, Ayu Savitri, dengan NPM 214102068. Selanjutnya, materi mengenai pengertian hak asasi manusia dan pengertian hak asasi manusia menurut para ahli akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hak dan keberadaan manusia dengan makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, setiap orang itu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan juga perdamaian dunia. Itu hak menurut deklarasi universal hak. Boleh, next. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia menurut para ahli itu yang pertama menurut John Locke dan Kunchoro Purubor Pranoto. Mereka berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat pada setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Kemudian, menurut David Betham dan Kevin Boyle, berpendapat bahwa hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir, hak asasi manusia menurut Miriam Budiarjo, berpendapat bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakatnya. Baik, selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia akan disampaikan oleh Ayu. Kepada Ayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Atika. Selanjutnya, yaitu macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, itu ada hak asasi pribadi. Boleh di... slide selanjutnya. Untuk hak asasi politik. Oh. Yang sebelumnya, boleh nggak? Anissa. Oh, boleh deh. Di selanjutnya lagi, maaf. Untuk yang pertama ini, ada hak asasi politik atau political right. Hak di mana setiap individu memiliki hak yang sama meliputi yang pertama itu kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif di setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Lalu, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Boleh. Selanjutnya lagi. Anissa, maaf. Selanjutnya ada hak asasi hukum atau legal equality right di mana hak ini, setiap orang ini memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Berikut ini beberapa contoh hak asasi hukum yaitu yang pertama ada hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Lalu hak untuk menjadi PNS. Yang ketiga adalah hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Boleh. Lalu ada hak asasi ekonomi ya. Hak di mana setiap orang atau semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Seperti hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya itu hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian ada hak asasi peradilan atau procedural right. Di mana hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Contohnya itu hak mendapatkan pemilaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Lalu ada hak asasi sosial dan budaya. Social and cultural right. Di mana hak ini menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman serta melestarikan dan mengembangkan budayanya. Yang contohnya itu hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapat pelajaran, hak untuk memilih, menentukan pendidikan, hak untuk mengembangkan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, dan hak untuk berekreasi. Mungkin untuk berikutnya, Atika. Baik, selanjutnya. Mengenai sejarah dan perkembangan hak asasi manusia di dunia akan disampaikan oleh saya. Hak asasi manusia pertama kali di dunia terdapat pada Magna Karta pada tahun 1215. Pada abad 12, Inggris, memiliki raja yang bernama John Lackland, bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, sehingga pemberontakan terjadi antara raja Inggris tersebut dengan para bangsawan. Solusi dalam pemberontakan tersebut menghasilkan piagam perjanjian antara raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yang disebut dengan Magna Karta. Jadi, isi perjanjian tersebut, pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan jadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Kemudian, hak asasi manusia yang kedua terdapat pada Petition of Rights pada tahun 1628. Petition of Rights merupakan sebuah dokumen yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi tersebut diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Petition of Rights ditanda tangani oleh Raja Charles I. Isi dokumen Petition of Rights secara garis besar menuntut hak-hak yaitu yang pertama, pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Artinya, warga negara tidak boleh dipaksa menerima tentara di rumahnya. Yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Dan yang ketiga, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan namai. Kemudian, yang ketiga, pada Bill of Rights pada tahun 1689. Bill of Rights merupakan dokumen berisi undang-undang yang dicetus pada tahun 1689 dan diterima oleh Parlemen Inggris. Isi Bill of Rights yaitu yang pertama, kebebasan dalam memilih anggota parlemen. Yang kedua, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, pajak undang-undang dan pepentukan tentara tetap harus diizin parlemen. Yang keempat, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Dan yang kelima, Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Kemudian, sejarah yang keempat mencatat mengenai Declaration of Independence pada tahun 1776. Istilah human rights dalam Declaration of Independence dan di pencak perjuangan hak asasi manusia. Declaration of Independence berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, yang kelima, pada resolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri, yaitu Raja Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. deklarasi ini menghasilkan revolusi Perancis. Pernyataan ini menuntut tiga hal yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dan yang terakhir adalah Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1984. Deklarasi ini menggabungkan beberapa negara-negara PBB yang berada di Paris Perancis untuk menurumuskan konsep HAM. Pada pasal satu deklarasi ini berisi bahwa setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Kemudian, sejarah dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia akan disampaikan oleh Ayu. Kepada Ayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Atika selanjutnya sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu periode sebelum kemerdekaan. Dimana periode sebelum kemerdekaan ini terjadi pada tahun 1908 sampai 1945. Dimana pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi seperti Pergerakan Nasional Budi Utomo di tahun 1908, lalu ada Sarekat Islam di tahun 1911, ada Indis Parti di tahun 1912, Perhimpunan Indonesia di tahun 1925, dan Partai Nasional Indonesia di tahun 1927. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tidak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesedaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Lalu yang selanjutnya ada periode setelah kemerdekaan. Yang pertama itu ada tahun 1945 sampai sekarang yang dibagi-bagi lagi yang pertama itu ada periode 1945 sampai 1950 boleh di slide-nya untuk yang periode 1945 sampai 1950 di sini menekankan wacana untuk merdeka di mana pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen lalu periode 1950 sampai 1959 periode ini dikenal dengan periode parlementen parlementer berdasarkan catatan bagirmanan masa gemilang sejarah HAM di Indonesia terceremin dalam empat indikator HAM yaitu munculnya partai politik dengan berbagai ideologi adanya kebebasan pers pelaksanaan pemilihan umum secara aman bebas dan demokratis serta kontrol parlemen atas eksekutif lalu di tahun periode 1959 sampai di tahun 1966 periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno demokrasi terpimpin tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai produk barat oleh karena itu melalui sistem demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di tangan Presiden Presiden tidak dapat dikontrol oleh Parlemen sedangkan Parlemen dikenalikan oleh Presiden kekuasaan kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut bahkan dinobatkan sebagai Presiden seumur hidup namun akhir pemerintahan namun pada akhirnya pemerintahan Presiden Soekarno ini berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Soeharto yang disebut pemerintahan Orde Baru lalu periode 1966 sampai 1998 pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran kesat pada tahun 1970-an sampai 1980-an setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk barat yang individualistik dan yang militaristik bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan lalu periode terakhir yaitu periode Pasca Orde Baru dimana tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia setelah terbebas dari pasukan rezim Orde Baru yang merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden pada masa pemerintahan Habibie misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan dimana lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi komitmen pemerintah juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pengesahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga boleh Hanisa slide selanjutnya nah untuk yang terakhir ini ada konsep pengembangan hak asasi manusia di Indonesia untuk yang pertama itu ada proklamasi ya proklamasi ini merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia lalu yang kedua ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinia pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala wangsa menurut Noto Nagoro manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas lalu yang terakhir adalah Pancasila konsep HAM dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab konsep hak asasi manusia dalam Pancasila ini lebih fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dari perspektif filosofis pemahaman Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia bertumpu pada hakikat manusia makhluk individu dan sosial kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan yang bebas akan tetapi memiliki batasan berupa nilai-nilai dan norma sekian dari yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada Atika terima kasih kepada terima kasih akan mengenai selamat menikmati mungkin Atika sinyalnya jelek semuanya boleh dilanjut yaitu mengenai kasus pelanggaran HAM boleh diputar dinyalain Polres Metro Jakarta Pusat terus berdalami dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami oleh MSA seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia sejauh ini satu orang saksi diperiksa terkait kasus tersebut untuk informasi selengkapnya pemirsa kita bergabung dengan rekan Nisrina Kirana langsung dari Polres Metro Jakarta Pusat selamat siang Nisrina bagaimana dengan hasil pemeriksaan saksi yang dilakukan dari pantauan Anda di sana ya Abdi selamat siang ini sejauh ini dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi terhadap kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual terhadap pegawai KPI berinisial MSA satu orang saksi yang dilakukan pemeriksaan ini diketahui merupakan pegawai KPI yang bertugas sebagai seorang supir namun hingga saat ini memang belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tersebut lebih lanjut nantinya pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya untuk dapat membuat kasus ini menjadi lebih terang ada salah satunya saksi yang akan diperiksa merupakan psikolog dari pihak pelapor dan sebelumnya pihak Polres Metro Jakarta Pusat juga telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada MSA sebagai pelapor dan juga korban pada Rabu malam tanggal 1 September 2021 di Polres Metro Jakarta Pusat diketahui sebelumnya bahwa kasus ini bermula saat itu ketika jagat media sosial dihebohkan dengan adanya surat terbuka terkait dengan adanya dugaan pelajaran seksual dan juga perundungan di lingkungan kerja KPU Pusat surat terbuka tersebut ini disampaikan oleh pihak pelapor yaitu MSI yang mengatakan bahwa kejadian terkait dengan pelajaran seksual dan perundungan ini dialaminya sejak tahun 2012 silam dan sebelumnya ada pun pihak MSA juga telah melaporkan terkait dengan kejadian tersebut kepada pihak polisian dan juga pihak Komnas HAM namun merasa belum mendapatkan penagakan hukum sampai dengan akhirnya MSA memutuskan untuk menyampaikan terkait dengan kisah tersebut kepada pihak publik Abdi Baik, di Serinal atas kapan rencananya polisi akan memanggil para terduga perlaku perundungan dan pelajaran seksual tersebut? Poles Metro Jakarta Pusat rencananya nanti akan memanggil seluruh para terlapor yang diduga ini telah melakukan perundungan dan pelajaran seksual terhadap MSA yang nanti akan dipanggil pada Senin pekan depan dan selain itu pihak polisi yang nantinya juga akan mendalami terkait dengan jumlah terlapor yang diduga telah melakukan pelecehan dan juga perundungan terhadap MSA tersebut karena berdasarkan laporan diterima oleh Polres Metro Jakarta Pusat korban MSA ini menyebutkan bahwa ada sebanyak 5 orang yang kemudian nantinya akan ditindaklanjuti sebagai tersangka dalam kasus tersebut namun pihak KPI Pusat juga menyampaikan bahwa pihaknya ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 pegawai dari 5 orang yang diduga telah melakukan pelecehan seksual dan juga perundungan kepada pihak MSA nantinya saat ini pihak polisian masih terus melakukan pemeriksaan terkait dengan bukti-bukti yang ada dan juga akan terus melakukan kerjasama dengan pihak KPI Pusat untuk dapat menyelesaikan masalah ini dan selain itu juga Polres Metro Jakarta Pusat telah mengancam para terduga pelaku ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh korban dan nantinya akan diancam oleh sejumlah pasal berlapis apabila memang terbukti telah melakukan pelecehan seksual dan juga perundungan terhadap MSA adapun pasal berlapis tersebut ini terkait dengan perbuatan cabul atau kejahatan yang disertai dengan ancaman atau dengan kekerasan selain itu pihak KPI Pusat juga disebut berencana untuk menonaktifkan sejumlah pegawai yang diduga terlibat terkait dengan peristiwa atau kasus pelecehan tersebut untuk nantinya ini dapat memudahkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sementara demikian Abdi kembali ke Anda baik Nisrina Kirana terima kasih atas laporan Anda langsung dari Polres Metro Jakarta Pusat selamat kembali bertugas pemirsa demikian headline news untuk saat ini program Metro siang kami lanjutkan kembali untuk Anda Polres Metro baik pada kasus pelanggaran HAM yang pertama kronologisnya akan dibacakan oleh saya jadi awal mulanya MS menceritakan pengalaman buruknya ke media sosial hingga viral dan menjadi perhatian publik dalam ceritanya ia mengaku kerap mendapatkan pelakuan pelecehan seksual dan perundungan sejak tahun 2015 segala kejadian tersebut lantas membuat dirinya merasa trauma dan rendah diri ia tak bisa melawan aksi perundungan yang dilakukan secara ramai-ramai tersebut aksi perundungan itu terkait dengan penelanjangan dan pelecehan itu membekas bagi dirinya dan rasanya tidak ada harga dirinya lagi sebagai manusia sebagai pria sebagai suami sebagai kepala rumah tangga ini korbannya laki-laki ya teman-teman kemudian setahun berlalu setelah kejadian tersebut ia masih saja merasa stres akibat perlakuan para seniornya di kantor ia mengaku sering berteriak tanpa sebab karena merasa kesal dan tidak dihargai suatu ketika ia merasa tidak enak badan dan mengalami penurunan fungsi tubuhnya dan gangguan kesehatan ia pernah berobat ke rumah sakit pelni untuk melakukan endoskopi pada tahun 2017 hasilnya MS mengalami hipersekresi cairan lambung akibat trauma dan stres yang berkelanjutan akhirnya si MS ini lapor ke Komnas HAM dan polisi karena merasa tidak kuat lagi harus menemak perlakuan tersebut MS selalu mengadukan perlakuan seniornya ke Komnas HAM pada tahun 2017 Komnas HAM menyimpulkan perkara tersebut sebagai kejahatan dan sebuah tindak pidana dan menyarankan untuk melapor ke kepolisian namun MS baru berani melaporkan ke kepolisian pada tahun 2019 namun laporannya tidak diterima dan diarahkan agar korban melapor saja ke atasannya sehingga dapat diselesaikan secara internal kantor setelah mengadukannya usahanya itu tidak berbuah banyak solusi dari atasannya hanya berupa pemindahan ruang kerja MS untuk menghindari para perundungan sementara para terduga pelaku tak menempatkan sanksi apapun setelah itu perundungan masih tetap berlanjut kemudian tak tahan lagi MS kembali mendatangi polsek untuk kedua kalinya pada tahun 2020 yang lalu dalam laporan keduanya polisi meminta nomor para terduga pelaku tanpa proses hukum setelah MS menceritakan pengalaman buruknya si ceritanya itu kan viral nah polisinya baru bergerak setelah cerita tersebut viral kemudian dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang menipa NS lantas menjadi sorotan dalam beberapa tahun kebelakang akhirnya KPI mulai melakukan pemeriksaan dari hasil sementara 8 orang diduga terlibat sejauh ini 7 orang telah dinonaktifkan sementara dan Ketua KPI Pusat Anggung Supriam mengatakan tidak mentoleransi segala bentuk pelecehan seksual dan perundungan terhadap siapa saja dalam bentuk apapun MS juga melaporkan 5 orang pegawai PKI kepolisian dan didampingi oleh komisaris KPI dan rencananya polisi akan memanggil 5 orang tersebut untuk diperiksa polisi akan memakai pasal 289 dan 281 KUHP berisi tentang tindakan pencabulan dan kejahatan selama 2 tahun 8 bulan pihak kepolisian juga akan memeriksa sejumlah orang di internal KPI yang diduga mengetahui kasus perundungan dan pelecehan seksual tersebut oke oke boleh di next untuk kasus pelanggaran HAM yang baku tembak antara anggota TNI dengan KKB Papua terjadi di Distrik Gome Kabupaten Puncak Papua pada Kamis 27 Januari 2022 dalam baku tembak tersebut dua orang prajuri TNI dinyatakan gugur meski begitu Kapendam 17 Cenderabasi Kolonel Infantri Aksa Erlangga memastikan tak ada korban dari masyarakat setempat Aksa menjelaskan saat ini Satgas Pamtas Mobile Yonif R408 SbH sedang siaga di pos Gome dan sedang melaksanakan evakuasi terhadap korban tersebut terdapat dua orang prajurit yang tertembak dalam baku tembak itu dua prajurit yang gugur adalah Serdarizal dan Pratubaraza Serdarizal meninggal dunia di tempat sedangkan Pratubaraza terkena tembakan di bagian perut Pratubaraza sempat dibawa ke Puskos Mas Ilaga Kabupaten Puncak namun sayang nyawanya tak tertolong Aksa mengatakan kondisi terakhir di lokasi tersebut saat ini masih terjadi kontak tembak dan tidak ada korban dari masyarakat di sekitar lokasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kronologis penembakan 2 TNI di Papua akan dijelaskan oleh Ayu kepada Ayu saya persilakan untuk kronologi kasus berikutnya yaitu mengenai penembakan yang yang pertama itu mengevakuasi Pratubaraza yang sebelumnya tewas jadi sebenarnya kasus ini itu terjadi 3 anggota TNI gugur diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kebukatan Puncak Papua Kamis 27 Januari Kepala Penerangan Daerah Militer 17 Jendrawasi Kolonel INF Aksa Erlangga mengatakan selain membuat gugur personel tentara serangan bersenjata yang dilakukan kelompok separatisme itu juga membuat satu personel militer mengalami kritis akibat tembakan personel TNI yang gugur yaitu ada Serda Rijal Maulana Arifin kemudian ada Peratu Tupel Alomohan Baraza dan Peratu Rahman Tomilawa sementara personel TNI yang masih dalam perawatan medis adalah Peratu Syaiful jadi ada 4 korban teman-teman sebenarnya keempat korban tersebut adalah anggota Satgas Kodim YR 408 SBH Aksa menerangkan bahwa serangan KKB ini terjadi pada 27 Januari pagi waktu setempat serangan terjadi persisnya di kampung Tigilobak Distrik Gome Puncak dari laporan yang diterima serangan terjadi ketika pergantian personel jaga di pos Koramil Gome saat dilaksanakan pergantian jaga tiba-tiba Satgas Kodim YR 408 SBH mendapatkan tembakan dari pos KSTP kelompok separatis terorisme Papua dari serangan mendadak ini Serda Rijal terkena tembakan personel lainnya sempat melakukan pertolongan dengan membawa prajurit asal Bandung Jawa Barat ini ke Puskesmas Ilaga tetapi dalam perjalanan menuju Puskesmas Serda Rijal ini meninggal dunia lalu korban berikutnya yaitu Peratu Tupal Braja pun mengalami nasib yang sama meskipun sempat mendapatkan perawatan medis langsung dari tim dokter di Puskesmas Ilaga tetapi tidak bisa dilakukan penyelamatan saat upaya menyelamatkan dua nyawa personel itu serangan dari KKB kembali terjadi pada serangan kedua tersebut dua personel TNI lainnya pun terkena tembakan Peratu Rahman dan Peratu Sayepul namun Peratu Rahman saat dibawa ke Puskesmas Ilaga juga tidak dapat tertolong saat ini kondisi Peratu Sayepul masih dalam perawatan dan dalam kondisi kritis karena serangan mematikan akibat penyerangan brutal dari KST atau kelompok separatis terorisme terhadap POSATGAS Kodim IR408 SDH ini mungkin ada tiga orang yang tewas dan satu lagi yang masih dalam kondisi kritis mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada Atika terima kasih kepada Ayu mungkin dari kelompok enam dicukupkan sekian apabila ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan Tika izin menjawab eh izin bertanya silahkan salam mau nanya apa yang akan terjadi di saat ada pelanggaran hak asasi manusia tetapi si hak asasi ini terhalang sama suatu undang-undang yang akhirnya si hak asasi ini tidak dianggap atau malah diabaikan padahal ini sudah urgent pengetahuan banget gitu si pelanggaran HAM itu sudah parah di pelanggarannya itu jadi nah itu gimana apakah apa yang akan terjadi apakah nanti itu malah tetap kayak contohnya di apa sih yang konflik aku lupa tempatnya pokoknya itu tuh hak asasi manusianya itu sudah parah banget tapi karena suatu peraturan di negara itu bahwasannya itu tidak apa-apa jadi akhirnya buat negara-negara lain ngebela negara itu susah gitu gimana itu terima kasih terima kasih kepada salamakan saya yang telah memberikan pertanyaannya untuk pertanyaannya akan kami tamu terlebih dahulu barangkali ada teman-teman lain yang ingin bertanya dipersilahkan jika tidak izinkan kami untuk mencari tahu dulu jawabannya selama 5 menit dan saya akan kembalikan terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah keluarga negaraan oke ini yang lainnya mesti pada bangun bangun pak bangun pak tadi sudah cukup panjang urayanya dengan kasus tonologinya pun sudah cukup lengkap ini materi ini mengenai materi penegakan HAM ataupun kelanjutan dari masalah penegakan hukum di Indonesia silakan lah bagi yang lain biar sama hidup kita mungkin hanya dalam waktu 10 atau 20 menit lagi lah kita diskusi gitu ya kalau tidak Anda berkomentar dari pertanyaan maupun dari isu-isu yang oleh teman Anda tadi dimukakan ya sudah ada jawabannya tadi pertanyaan yang barusan kemana tadi mencari ini mungkin Pak izin menjawab ya tapi mungkin ini menurut pendapat sendiri tapi Pak sebentar sebelumnya Pak terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kan mungkin misalkan ada yang melanggar gitu ya Pak, tetapi apa yang dia langgar itu seperti kayak nggak ada gitu di undang-undang yang sebelumnya ada tapi tiba-tiba hilang gitu. Mungkin hukuman yang nantinya akan terjadi tidak akan diproses bagaimana mestinya karena kan ini menyangkut bertentangannya itu dengan undang-undang. Sehingga apapun yang tidak ada sangkut pautnya dengan undang-undang biasanya hal itu tidak akan diproses gitu Pak, apalagi diproses secara hukum. Mungkin pelanggaran itu akan dibiarkan begitu saja. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Oke, silakan yang lainnya. Atika, menembahkan. Atau setuju? Oke, yang pertama ini harus setuju Bapak dengan pendapat Ayu bahwa tidak mudah undang-undang yang bertentangan dengan ha, misalkan contoh kayak gini. Oke, kalau misalkan seseorang melakukan perlanggaran terhadap suatu undang-undang yang dimana pelakunya itu harus dihukum mati misalkan. Tapi melihat dengan asas HAM yang menerapkan hak untuk hidup, tidak mungkin undang-undang tersebut dicabut seperti itu Bapak. Oke, mungkin akan saya luruskan ya. Tentu akan saya tambahkan. Sambil mungkin teman-teman yang lainnya pun tolong untuk ikut terlibat aktif juga ya. Halo, ini masih bangun kan? Teman-teman yang lainnya. Sekarang ini hal yang cukup penting ya. Karena antara hukum dan HAM ini satu beriringan gitu ya. Tapi ada beberapa konsep yang harus kita pahami ya. Ada sedikit perbedaan dari sisi penegakan aturannya. Nah, merujuk pada pertanyaan tadi mengenai bagaimana ada suatu pelanggaran atau suatu kejahatan HAM atau pelanggaran HAM tapi ada gangguan ataupun aturan yang menghalanginya. Kurang lebih itu yang saya tangkap ya. Yang pertama begini ya. Dalam sebuah negara, kita kan sudah berbicara mengenai negara ya. Sudah berbicara mengenai konstitusi. Salah satu tujuan negara adalah negara hukum ya, rule of law memiliki konstitusi. Nah, dari tiga isi konstitusi, salah satunya adalah harus menjamin ya hak asasi manusia. Nah, artinya bahwa HAM ini adalah salah satu konsep bagian yang harus dirindungi oleh negara. Terhadap warga negaranya. Dalam bentuk aturan tertinggi, ini jangan salah ya. Jadi negara itu syaratnya harus memiliki konstitusi dan isi konstitusi itu harus menjamin hak asasi setiap warga negaranya. Kita kan punya Undang-Undang 45, disana jelas ya. Ada beberapa hak, jaminan negara terhadap warga negaranya. Kalau kita berbicara spesifik mengenai penegakan HAM adalah bagaimana negara itu sebenarnya melindungi enggak sih terhadap warga negaranya? Nah, sehingga kalau kita lebih mengerucut lagi, apa sih bentuk contoh kejahatan HAM? adalah sebuah kejahatan, adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh institusi negara. Oleh negara terhadap warga negara. Itu yang membedakan dengan kejahatan yang lain. Kalau tadi misalnya ada kejahatan mengenai pelecehan, tergantung kasusnya. Apakah itu masuk ke kategorinya nanti akan yang terduganya adalah institusinya atau orangnya? Kalau kejahatan biasa, tindakan biasa, pembunuhan, pelecehan, penganyayaan, itu kejahatan. Tapi dalam konteks hukum itu adalah pidana umum yang termuat dalam KUHP, Undang-Undangnya. Tapi kalau khusus untuk HAM, itu adalah sebuah bentuk kejahatan yang, sekali lagi, yang dilakukan oleh institusi terhadap rakyat, terhadap warga negara, terhadap... Nah, perbedaannya apa? Nah, ini saya sering tanyakan di ujian ya. Perbedaan antara tindakan pidana HAM dengan pidana umum terletak dari pelaku kejahatannya dan dari korbannya. Makanya contohnya tadi, kasus seperti di Papua. Kalau KKB terhadap tentara, itu kan KKB itu kategori warga negara sebagai sekarang dicap teroris. Berarti kan nanti kalau terbukti KKB itu melakukan kejahatan, berarti sudah melakukan tindak pidana teroris. Nah, kemudian juga selain terorisme, KKB itu adalah bagian dari upaya kudeta, ataupun upaya melawan negara itu. Kejahatan apa coba istilahnya? Saya lupa lagi nih. Ya, kejahatan melawan negara lah itu. Itu semacam pemberontakan lah. Kan KKB itu kelompok pemberontak ingin memisahkan dari NKRI. Nah, itu salah satu kalau pelakunya KKB-nya. Tapi sebaliknya, jika pelakunya misalnya ter tentara, ataupun polisi, sebagai wakil negara, melakukan upaya pengeniayaan, pembunuhan tanpa perhitungan terhadap KKB. Itu masuk kategorinya nanti ke kejahatan HAM. Bahkan HAM ini selain ada di Indonesia, karena kita punya Komnas HAM, punya undang-undang HAM, kalau tidak terselesaikan di dalam negeri, ini bisa masuk ke mahkamah HAM internasional. Itu dulu yang Anda pahami. Jadi bentuk-bentuk kejahatan itu ada kategorinya bermacam-macam. Contoh mungkin yang salah satu di luar tadi yang Anda contohkan, biar Anda bisa membandingkan. Contoh HAM itu, kasus wadas mungkin, Anda pernah mendengar. Di beberapa bulan lalu, ketika polisi dalam penerpetik menganiaya, ataupun warga wadas yang menolak tambang di desanya itu ternyata dipersekusi oleh polisi yang berpihak pada pengusaha tambang batu andesit saat itu. Itu salah satu bentuknya. Atau tentang pembunuhan demonstran, jaman reformasi, itu bentuk-bentuk kejahatan. Termasuk penembakan Laskar EPI terhadap polisi terhadap Laskar EPI di tahun 2021 waktu di kilometer 50 itu. Itu kan turun tangan konas HAM. Dan menyimpulkan katanya bahwa tidak ditemukan kejahatan HAM yang berat. Karena yang masuk ke pengadilan HAM, itu adalah kejahatan HAM yang dianggap berat. Kalau tadi misalnya, kalau aku tadi ada prinsipan pelecehan, lapor ke Komnas HAM, tapi kalau bentuknya hanyalah kejahatan biasa, mungkin kalau ditemukan tindakan pidana itu masih bisa dilimpahkan ke kepolisian tindakannya. Jadi memang peran Komnas HAM itu banyak. Bukan hanya harus mengadili, melaporkan ke, tidak harus serta-merta masuk ke pengadilan HAM. Tidak mengawal berbagai macam laporan-laporan yang berkaitan dengan hak hati manusia. Itu yang pertama, jadi ada perbedaan. Nah yang kedua, ada letak persamaan juga sebenarnya. Segala bentuk kejahatan, apapun itu, adalah pelanggaran terhadap HAM. Orang membunuh saja misalnya, penjahat, pencuri, pembantai, kuang becah dibunuh oleh preman. Preman adalah membunuh. Itu kan pelanggaran HAM. Tapi kan itu bukan masuk ke kategori ranah HAM, atau pengadilannya. Masuk ke pidana umum. Jadi pada prinsip, kalau bicara prinsip, semua kejahatan, semua pelanggaran adalah kejahatan terhadap HAM. Termasuk, saya juga misalnya, kita sendiri punya hak, karena punya hak asasi. Saya punya hak asasi. Tapi kan, kita sebagai manusia sosial, apakah harus mempertahankan haknya masing-masing? Sehingga itulah batasannya. Kita diberikan hak, tapi orang lain pun punya hak. Nah bagaimana muncul teoransi, agar ada saling menghargai satu sama lainnya. Nah sehingga dalam kehidupan bernegara yang lebih luas lagi, batasan mengenai hak HAM itu adalah hukum. Untuk mengatur, mana yang menjadi hak warga negara, mana yang menjadi kewajiban, termasuk warga negaranya. Itulah salah satu pengelolaan mengenai HAM. Itu yang pertama, jadi semua kejahatan adalah pengelolaan HAM, tetapi belum tentu masuk ke pengajaran HAM. Yang kedua, jangankan kejahatan. Sanksi atas kejahatan. Tadi Anda menyinggung masalah hukuman mati. Kenapa hukuman mati itu masih pro kontra? Ada yang menganggap itu adalah bentuk melanggar HAM dan sebagainya. Ya jangankan hukuman mati. Orang dipenjara saja kan, misalkan diponis penjara oleh pengadilan. Secara prinsip itu diganggu haknya. Jadi semua ponis, semua hukuman, semua bentuk hukuman adalah pelanggaran terhadap HAM. Tapi dalam konteks hukuman, dalam konteks punishment, dalam konteks ponis hukuman, itu HAM dapat dikesampingkan. Karena apa? Itu keadilan. Karena sebelum mereka diponiskan, mereka juga telah katakan terorisme. Dihukum mati. Kok hukuman mati melanggar HAM? Sementara kan sebelum dia diponis, dia juga telah membunuh orang. Apalagi jumlahnya banyak misalnya. Jadi itu kurang lebih. Jadi kalau menurut saya tidak bijak. Kalau hukuman itu dianggap pelanggaran terhadap HAM. Itu dilihat dulu bentuk kejahatannya. Walaupun tadi beberapa negara ada yang menolak hukuman mati karena terlalu kasar, terlalu keras. Tapi kita kan tidak peduli. Kita punya Pancasila, kita punya norma. Tadi ada bilang norma. Bahwa sebenarnya sumber hukum yang tertinggi adalah norma dan nilai moral. Karena walaupun tadi ada menjelaskan tentang bagaimana perkembangan HAM di dunia, sehingga masuk ke Indonesia di tahun 1999, dengan adanya Pancas HAM, dengan adanya Undang-Undang HAM, tetapi tidak semua isu-isu HAM internasional itu sesuai dengan budaya bangsa kita. Karena bagi mereka misalnya perjuangan kaum gay, lesbian, LGBT adalah bagian dari perjuangan atas nama HAM. Karena dari pandangan mereka HAM itu manusia. Itu dari sisi kemanusiaannya saja. Sebagai makhluk individu. Humanisme yang universal mereka itu. Kita memandang yang lain. Sementara kita, walaupun sila kedua memandang bahwa sila kedua kemanusiaan yang beradab, tetapi kita punya batasan. Yaitu sila pertama. Juwanya itu ketuhan yang maesah. Ini mengenai isu-isu HAM ya. Selain tadi masalah perlengkakan hukumnya. Nah, mengenai isu-isu HAM harus kita waspadai. Karena banyak para pembela gay, pembela lesbian, pembela kaum tidak beragama. Mereka memandang seperti orang-orang barat. Tidak mempedulikan, katanya Pancasila, tapi tidak mempedulikan sila pertama. Jadi intinya, prinsipnya di kita itu, boleh kita berjuang atas nama HAM selama hak-hak manusia itu tidak bertertengah dengan hukum Tuhan. Dengan koda Tuhan. Atau dengan agama. Karena kita masih menerapkan sila pertama Pancasila sebagai sila yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ya harus hati-hati di kita ini menanggapi isu-isu yang muncul. Seolah sebuah benaran berjuang atas nama HAM, padahal itu melengceng dari norma-norma dan nilai-nilai sosial. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Silahkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke lah, kalau sudah cukup, karena sudah cukup sore juga ya. Kita masih ada waktulah sampai nanti, Ilyan, kita manfaatkan. Bapak izin bertanya. Oh, ada yang bertanya? Silahkan. Kalau untuk minggu depan itu langsung dua kelompok atau satu kelompok? Ya, persiapan dua kelompok saja ya. Oh iya, Pak. Baik. Terima kasih. Geopolitik dan geostrategi. Nanti waktunya saya atur lah mekanisme, teknis diskusinya, teknis presentasinya. Oke, sudah cukup? Barangkali ada ya? Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.